Matahari Cincin Matahari Cincin rela antri dari pagi hari di lapang Sinaupel kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pengamatan terbuka fenomena gerhana matahari cincin tersebut diselenggarakan oleh Observatorium Bosa dan Imah Noong. Gerhana matahari cincin mulai terlihat dari pukul 10.45 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan puncaknya di Lembang terjadi pukul 12.00 lewat 34 waktu Indonesia bagian Barat. Di Lembang fenomena gerhana matahari cincin hanya tertutup 69 persennya saja, jadi dinamakan gerhana matahari sebagian. Observatorium Bosa dan Imah Noong menyediakan sebanyak 4 teleskop, 1 feneskop, serta menyediakan 100 kacamata khusus gerhana matahari untuk dipinjamkan kepada warga yang ingin melihat fenomena tersebut. Menambah pengetahuannya buat kita, buat anak-anak, soalnya terjadinya kan gak setiap, gak sering gitu. Tapi kelihatan gak bu? Gelap sih, kurang, ini kurang jelas cuacanya lagi mendung. Cincin. Gimana bu, kelihatan gak bu? Kelihatan, Alhamdulillah, tapi masih sedikit itu, tidak seketa semuanya. Masih ada awan-awan. Staff edukasi Bosa Muhammad Rizki mengatakan, di Lembang gerhana matahari tertutup awan tebal, sehingga disebut gerhana matahari sebagian. Sementara itu, gerhana matahari cincin terlihat jelas di wilayah pangkal Pinang Riau. Memang karena kami buka secara terbuka, memang tujuannya lebih keinteraksi pada masyarakat. Karena juga pasti banyak yang ingin melihat secara langsung bagaimana sih sebenarnya karena matahari cincin dan cincin, atau kalau di sini sebagian.